hai oke teman-teman jadi enggak perlu banyak cincong lagi langsung aja kita mulai tutorialnya di sini kalian download dulu aplikasi gopay nya ya teman-teman jika belum punya aplikasinya Nah di sini saya download dulu ya teman-teman seperti ini dan saya akan skip karena biar nggak lama dan ini dia aplikasi gopay saya berhasil di install dan langsung aja kita buka ya teman-teman dan langsung kita klik ini dia nah disini kalian pilih bahasa dulu di pocok kanan atas kalau udah kalian klik ini dia lanjut karena ini bahasanya sudah Indonesia jadi saya nggak perlu rubah lagi ya teman-teman nah jika diminta isinkan gopay yang mengakses ini kalian isinkan aja saat aplikasi digunakan dan selanjutnya kita diminta untuk memasukkan nomor handphone ya teman-teman yang akan kita daftarkan ini dia di aplikasi gopay dan pastikan nomor HP ini sebelumnya belum pernah didaftarkan gopay jadi baru sekali ini dan ini dia langsung kita klik lanjut lalu akan dikirimkan anu teman-teman ya kode otp atau kode verifikasi seperti daftar WhatsApp itu dan dikirimkannya itu ke WA jadi ini dia buka WhatsApp kalian bisa klik buka WhatsApp ini untuk membuka WhatsAppnya yang dikirimkan itu tadi kode otp nah seperti ini media kodenya dan kita tinggal kembali ke aplikasi gopay saat pendaftaran tadi langsung masukkan kodenya disini dan kodenya itu jangan sampai salah ya teman-teman nah ini dia kita tahap selanjutnya kita disuruh masukkan nama dan untuk namanya sendiri nggak perlu nama asli itu nggak apa-apa nama panggilan atau nama lain itu bisa ya teman-teman lalu kita klik lanjut dan masukkan nama email kalian yang akan kalian gunakan untuk verifikasi ya teman-teman dan pastikan emailnya itu aktif dan di HP kalian nah sebagai contoh saya pakai akun email yang ini dan lanjut kita klik ini dia tadi teman-teman ya kita klik lanjut nah ini dia akun gopay kita sudah jadi tapi belum sempurna ini masih tahap awal atau 20% langsung kita klik ini dia amankan saldomu di bagian atas ini untuk melanjutkan agar akun kita itu aman ya teman-teman seperti ini langkah kedua yaitu pasang pin ini dia belum diminta pasang pin tadi itu pas pendaftaran dan kita lanjut disini yaitu kita klik aja pasang pin ini nah untuk pinnya ini kalian bisa masukkan nomor pin yang kalian kalian hafal ya teman-teman dan pastikan kalian itu mengingatnya dan seperti biasa kita itu diminta untuk memasukkan pin itu dua kali ya teman-teman seperti ini masukkan pin yang sama seperti awalnya tadi dan pin akan berhasil dikonfirmasi ya teman-teman jika sama dan dia akan dikirimkan kode OTP lagi seperti ini di WhatsApp tadi itu teman-teman ya kalian buka WhatsApp lagi dan masukkan kode lagi jadi ini kode kedua ya teman-teman yang akan kita masukkan kita klik konfirmasi nah ini dia untuk pasang pin sudah berhasil ya teman-teman dan lanjut yang ketiga atau tahap berikutnya itu verifikasi email nah email ini tadi yaitu email yang kita daftarkan di awal tadi dan kita klik verifikasi lalu kita buka juga Gmail di HP kita seperti ini nah jika kalian belum menemukan email ini kalian bisa Scroll kebawah teman-teman ya untuk merefresh nah ini aja sudah saya buka dan kita klik verifikasi seperti itu dan kita tutup dulu aplikasi-aplikasi gopay ini tadi yang sedang berjalan di latar belakang dan kita buka lagi aplikasi gopay nya kita lihat ya teman-teman apakah pendaftaran email tadi sudah berhasil kita tinggal cek lagi di bagian atas ini segera lindungi akun anda nah ini dia verifikasi email sudah tercentang dan ini dia tahap selanjutnya yaitu kita pilih ini dia upgrade ke gopay plus nah ini dia untuk upgrade ke gopay plus saya belum bahas di video ini ya teman-teman mungkin saya akan bahas di video berikutnya nah disini bisa kalian lihat perbedaannya jika kita pakai gopay plus dan pakai gopay biasa atau gopay plusnya tidak diaktifkan nah ini dia aplikasi gopay nya masih masih bisa digunakan untuk berbelanja teman-teman tapi untuk transfer bank itu belum bisa kalau belum didaftarkan ke gopay plus jadi ya mungkin kalian bisa pikir-pikir dulu apakah kalian membutuhkan akses untuk transfer bank atau transaksi ke bank lain yaitu kalian harus mendaftarkan gopay plus yaitu bisa klik upgrade sekarang di bawah ini nah ini dia perbedaannya walaupun belum didaftarkan ke gopay plus ini masih bisa digunakan untuk berbelanja online seperti itu oke teman-teman jadi seperti itu ya caranya daftar aplikasi gopay sampai aplikasi gopay bisa digunakan jangan lupa like dan subscribe